Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Di Kabupaten Pemekasan ini hampir 10 orang yang rumah sakit Kabupaten Pemekasan. Apakah seperti itu? Mana naluri kebijakan dari pemerintah? Apakah hanya tinggal jam? Sementara korban, korban dan ibu hamil banyak yang mati. NGO seluruh SM Pemekasan akan menyampaikan tuntutan. Yang pertama, tuntutan kami. Puskismas rumpah sakit tidak wakil menolak terkait, terkait ibu hamil, terkait orang-orang sakit. Hari ini, apakah setuju penutupan rumpah sakit di Pemekasan? Kepada rakyat Pemekasan. Oleh karena itu, saya minta kepada empatnya Pemekasan untuk keluar. Pemekasan! Pemekasan! Mereka rakyat Pemekasan! Perlu kita ulang kembali Agar seluruh pejabat, termasuk yang ada di hadapan kita hari ini Bisa mengingat semuanya Mari kita kembali awal-awal COVID-19 Pemerintah atas nama Kabupaten Pemekasan mengandalkan 89 miliar penanganan COVID-19 2020 Semua anggaran direfokusi dipotong 50% semua UMBD Dalam mereka dana penanganan COVID-19 2021 Orang tolol tertinggi di Kabupaten ini Bupati Pemekasan Ngawur memotong TPP Yang tolol itu Bupati Pemekasan Yang tolol itu Bupati Pemekasan Dan sadgas COVID Hilang entah kemana Sadgas COVID harus bertanggung jawab penuh Atas pandemi yang panjang ini Pak Karena mereka-mereka Sampai hari ini Tidak ada pernyataan resmi Soal perkembangan Pasien COVID di Kabupaten Pemekasan Tidak ada Pak Itu artinya Bupati bersama sadgas COVID Sudah membuang-buang uang berkeumah Bupati Tolong Jesus Allah Kita tidak bisa menyalahkan berberitahku Sapa dalam hal ini Yang gelas PKL terdekatku Pasien di rumah sakit mati Sebelum menerima pertolongan menis Itu karena ketolongan Bupati Ketolongan sanggas COVID Pemekasan Mertika lagi Pemekasan Mertika lagi Pemekasan Sebuah kelarifikasi Yang bertanggung jawaban Terkait dengan beberapa kebijakan Yang tolong Terkait dengan hal ini Ada semacam kebijakan Bahwa setiap ketika jam 9 malam Semua lampu harus dimatikan Apa hubungannya lampu dengan penyakit Tidak ada keterangan Penyakit itu takut selatan Sama matinya lampu Tidak ada keterangan Penyakit itu tidak bisa masuk Dalam kejelapan Tolong 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 katakan Yang mengatakan Berarti tolong itu Terdekat Merti Yang dipakai Bahwa ketika jam 9 malam Ini corona akan masuk Corona takut sama Lampu yang gelap Sama kegelapan Tidak ada Tidak ada keterangan Ini pusat begitu Logika dari mana yang dipakai Kalau tidak Dari orang yang tolong Selanjutnya Anggaran 89 miliar Ini kisah nyata Jenengan Pasti tahu Pasti abek Jenengan itu Berapa korban bumi yang mati Dan berapa orang Bupati yang lain yang bertanggung jawab Atas peninggarnya itu Sampai-sampai ada kisah nyata Ada dari pihak utara itu Karena sakit tidak menemukannya rumah sakit Untuk menerima Pasien bumi itu Bupati yang lain yang bertanggung jawab Ada ucapan terima kasih Apa tidak malu Jendenggan Apa tidak tunggu Bupati itu Bupati yang lain Bupati Dana TPP Diambil Alasannya Untuk infrastruktur Infrastruktur yang mana Yang menghabiskan Meliharan 10 miliaran itu Dengan mengambil Dana TPP itu Dana TPP 22M Untuk Buruh tani Buruh pabrik Buruh yang mana Buruh tani yang mana Buruh pabrik yang mana Tidak ada kejelasan Sampai saat ini Bupati Bupati Ratu Gitu Bupati Gila Piala Saya punya Piala Satu set Di rumah Para sahabat Sahabatku yang saya Kita Tidak ada Tidak ada kejelasan Tidak ada kejelasan Tidak ada kejelasan Terkait beberapa Saran Masukan Kritikan Dari sahabat-sahabat Yang pertama Bahwa Terkait Dengan instruksi Mendakdi Nomor 15 Tahun 2021 Sebelum dijelaskan Sebelum dilanjutkan Saya ingin Mengklarifikasi Terhadap Bapak Artinya Kapasitas Bapak Dalam hal ini Sebagai apa Terima kasih Saya berdiri Di sini Atas Nama Bupati Dan atas Nama Pak Sikdam Dimana Pak Sikdam Bupati ada Acara luar kota Termasuk Sikdam Pak Sikdam Tidak ada Acara Luar kota Dari sahabat Yang ditutup Tidak ada Apakah Penjelasan Dapat itu Sudah Sesuai dengan Penjelasan Apakah bisa juga Dapatkan Menjawabkan Siap Bisa lah Oke Silahkan lanjut Yang pertama Terkait dengan Beberapa Tuntutan Sahabat-sahabat Bahwa Pemberlakuan Sudah tahu Bukan itu Bukan itu yang kita Glarifikasi Adalah Pelaksana Dari Kebijakan Tersebut Kedua Sebentar Bukan itu yang kita Glarifikasi Bukan itu yang ingin kita Glarifikasi Bukan itu yang ingin kita Glarifikasi Sekali lagi Kita tidak pernah Menyalahkan Pemerintah Pusat Memperlakukan PPKM Darurat Di Pemekasan Kita tidak pernah Menyalahkan itu Yang kita Sampaikan Penggunaan Keuangan Yang begitu besar Sampai pada Pemberlakuan PPKM Itu Membuktikan Bahwa Pemekasan Sudah